Al-Fatihah 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 ini saya melihat di malaysia ini umum jadi masyarakat orang jika ketemu selaman di kita enggak jadi budaya ya, enggak jadi adat di Arab juga kurang, enggak ada di Arab selawatnya kalau berantem doang kalau sesama muslim lagi berantem itu baru selawat untuk ingatin ya bahwa keduanya adalah sesama umat Rasulullah SAW ya rupanya itu merupakan adab suhbah, hak suhbah ketika dua orang bertemu undaklah membaca selawat dan salam kepada Rasulullah, ketika selamannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika berperlukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya bahkan kalau tidak mesti mengingatkan saudara kita untuk membaca selawat tersebut diruayatkan dari Abu Ya'ala tidaklah dua orang hamba yang saling mencintai kemudian keduanya saling memeluk saudaranya dan berselawat kepada Nabi melainkan selama dia belum berpisah itu Allah mengampunkan kedua dosanya itu sebab ketika salam itu kita tidak lepaskan tangan dulu karena itu ampunan terus turun selamat dicalak tangannya nah pegang Allah naam dosanya itu dosa yang terdahulu dosa yang akan terakhir nanti yang kemudian naam nah merupakan hak juga dalam waktu yang tidak lama kita mesti selalu memberikan hadiah apalagi jika dia mendapat kabar bahwa ada wakfah antara kedua wakfah itu javwah lama wakfah mungkin karena lama tidak ketemu wakfah itu karena ada masalah membuat dia menghindar ya daripada ada sodmah maka dia lebih baik wakfah kan ada kita kadang menghindari bertep apa bersentrok lah gitu maka lebih baik kita jauh untuk menyambungnya memberi hadiah untuk menghapus wakfah itu ya Allah nah dalam hadis saling memberi hadiah lah ya ini saya kalian saling mencintai dan saling bermusah pahalah ya maka akan hilang sifat ghil ya dari kalian apa ghil itu dengki ya dendam yang ada ghullah di dalam hati yang kita rasa panas rasa tersinggung rasa marah rasa taib ya dan salah satu kewajiban kita hak saudara kita adalah menganjurkan membimbing saudaranya untuk tidak melakukan kezaliman kepada orang yang telah menjoliminya dan itu hak kita menasehati saudara kita untuk tidak membalas keburukan orang lain, kezaliman orang lain apa-apalah yang melanggar hak kita, bago yang sesuatu yang bago orang yang merendahkan kita melanggar apa melanggar kewajiban misalnya, melanggar hak kita itu juga bago dia sepatutnya berterima kasih sepatutnya melakukan kebaikan melakukan kewajibannya tetapi tidak atau memang dia melanggar nama baik kita dan lain sebagainya karena merupakan merupakan bentuk untuk mendapatkan pertolongan kepada Allah itu adalah kita tidak membalas perbuatan buruk orang kepada kita kalau kita yang melakukannya maka berarti ya sudah tidak perlu lagi Allah menolongnya tapi kalau kita tidak membalasnya maka pertolongan Allah lebih baik untuk kita dan untuk saudara kita itu sebab di sini menggunakan irsyad irsyad membimbing kepada sesuatu yang lebih bijak yang lebih baik yang lebih terarah maka di situ dikatakan irsyadul akh almazlum ilal intisar billah wat taslim ilallah min akbari nusratil akh kita ingin menolong betul-betul kepertolongan yang paling besar adalah bagaimana mencegah mereka untuk membalas untuk tidak membalas keburukan saudaranya lebih baik kita menyerahkan kepada Allah dan memohon pertolongan Allah karena kita membimbing mereka untuk mendapat pertolongan Allah itulah pertolongan kita kepada saudara yang paling besar nah dan barang siapa yang sebaliknya barang siapa seperti yang dikatakan dalam zabur ya daud janganlah engkau berbuat zolim kepada orang yang menzolimimu menzolimimu karena orang yang itu pernyataan di atas karena orang yang berbuat zolim kepada orang yang menzoliminya maka dia tidak akan mendapat pertolonganku kata Allah Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya dia sudah tidak lagi mendapat pertolongan Allah karena dia sudah membalasnya na'am ini yang paling besar menolong saudara kita untuk kawin tapi lah kekawin maning kawin doang namun kawin maning bahaya ada yang bujang-bujang kita tolong untuk kawin karena menolong dalam perkawinan itu lebih abdol daripada menolong dalam peperangan dan menolong untuk memerdekakan hamba karena menolong karena menikah itu lebih sunnah yang paling abdol abdolun nawafir khairat sunnah kebaikan sunnah yang membawa kebaikan yang paling abdol itu kawin maka dosanya maka pahalanya juga besar karena sebabnya besar kalau tidak ada nikah tidak ada mujahid tidak ada abid tidak ada wali tidak ada dengan adanya nikah semua ada naam al-fakir punya pengalaman mengenai tazwij daripada ikhwan kami memahami dalam tarbiyah ketika Syekhuna menyuruh untuk ngurusi murid-murid beliau yang kawin urus disana urus disini beliau mengatakan ya aku akan sumbang kasih uang tapi begitu waktunya yang disuruh kita kasih duit dulu kita berpikir kalau tidak punya duit jangan ngomong ngasih duit rupanya beliau sekalian menerbiah kita untuk ikhtimam berapa ada ahbab menikah dengan artinya orang negara lain lah ya harus besar biayanya beliau bilang dengan ini itu saya yang tanggung Allah dan hak akh kepada akh untuk tidak lupa mengunjunginya ketika menyambanginya ketika sakit dan juga tidak lupa untuk melayannya dengan baik apalagi di waktu malam orang sakit perlu kepada pelayanan di dalam hadis tidaklah seorang yang mengunjungi orang sakit di sore hari melainkan akan keluar bersama orang ini 70 ribu malaikat semuanya memohonkan ampun untuk orang tersebut sehingga pagi sebaliknya jika datangnya pagi juga 7 malam malaikat dan istighfar sehingga petang ini mungkin yang tidak diperhitungkan oleh orang yang hidupnya hanya materialistik hanya interaksi atau pelayanan service itu semata-mata untuk bisnis dia tidak mendapatkan bisnis akhirat bisnis akhirat maka seperti orang sekarang ada membeli online itu rupanya ada ada apa namanya bukan cashback apa poin setiap pembelian ada poin ada poin ada poin dia ngadepin poin kecil-kecil dia harus membeli banyak sementara poin yang kita dapat dari Allah itu sedikit tapi poinnya banyak ngunjungi toh tapi Allah mencintai sepenuhnya kepada kita kalau beli online itu belinya banyak poinnya sedikit tapi kalau bisnis kepada Allah kita belinya sedikit poinnya Allah Akbar maka sebaiknya orang yang mengunjungi orang sakit jangan makan di dekat orang sakit ini kita yang bawain kita yang makan yaudah tahu orang sakit gak makan kok bawain makanannya gak dimakan kita yang mau makan di sana sebelah ya karena mungkin orang sakit kan pengen tapi gak boleh atau gak bisa sementara kita asik aja makan Allah khasasin itu juga sesuai dengan hadis tadi jika salah seorang mengunjungi orang sakit maka jangan makan sedikit pun di sisinya say'an sesuatu pun makan apa saja kadang-kadang yang yang sakitnya yang baik makan makan saya punya salah satu ahbab kita mengunjungi orang sakit malah dia yang mikirin makan kita begitu kita mengunjungi eh si di kasih makan kasih makan kata saya saya ngunjungin kamu sakit kok apa ribet-ribet ngurusin Allah baik nah ini membimbing saudara kita yang sedang sakarat yang sedang sakit untuk memberikan wasiat dan jangan mengikuti malu adat gak enak lah orang lagi sakit gak tabiat itu eh apa wasiat itu memang sunnah ya bahkan kita disuruhnya wasiat itu tiga hari sekali itu gak boleh tiga hari itu gak ada wasiat dan tertulis lagi mestinya tertulis siapa tau punya istri simpenan punya anak simpenan kan gak tau anaknya harus ditulis anak saya ya warisnya itu kan banyak begitu mati rupanya anak dan istri simpenannya gak keurus gak diakui oleh saudaranya karena gak ada wasiat itu atau ada utang atau masya Allah ya artinya pantas disunahkan itu untuk wasiat disunahkan karena banyak sekali sebetulnya eh apa yang perlu kan orang punya kehidupan khusus ya mungkin orang lain tidak tahu dan memang tidak boleh tidak boleh untuk ikut campur dengan urusan satu sama lain maka dengan wasiat agama kita memberikan jalan keluar menolong kita untuk bagaimana memenuhi hak simayin dan kita sering menghadapi keluarga kita orang tua kita wafat tak ada pesan apa-apa kita kita jangan ngikutin malu yang bersifat tapi adat orang tua terutama yang wafat wasiat kan ini warisnya gimana 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 itu bukan satu yang nanti dikira nanti kita kepengen ya karena akibat malu adat yang berani ngomong memang yang tamah jadinya soal waris pas durungnya mati keh wih bagi-bagi nah ini kan jangan tapi wasiat menjalankan perintah syariat agar wasiat berapa banyak dada wasiat menimbulkan fitnah balak kepada anak-anaknya kepada saudaranya kepada keluarganya bahkan disunahkan wasiat ditulis 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 maka ada apa kalau di barat itu ada lawyer apa namanya pengacara yang semua wasiatnya ditulis begitu afat ya maka ya mungkin kita gak punya banyak yang dipesan kehidupan kita segini-gininya ya rabih simpenan ya laka jadi gak perlu simpenan harta yang gak ada ya paling gak kan hutang maka ada itu hutang simpenan maka ada gak kecatat mungkin lupa hutang itu kalau ada wasiat maka banyak yang menyelesaikan problem si mayid itu sendiri Allah itu sebabnya kita sering melihat mereka sampai begadang yang nungguin saudaranya yang sedang sakit pernah al-fakir diajak oleh saykhuna ke satu yakni minal masyayikh min ikhwanihi beliau tiba-tiba mengajak menyuruh saya untuk nyiapin pakaian dua malam biasanya beliau gak pernah jarai itu lama paling satu jam dua jam yang penting saya sering dengan beliau itu mengantar pulang kan mau ke airport pergi ke airport kan udah waktu ke airport kan mendesak paling jalan satu jam sampai disana dia pulang saya salah jalan ngambil jalan yang di jalan itu ada ahbab ada ahbab beliau ada murid beliau rumahnya mampir kata saya sidi waktu gak cukup enggak saya sebentar aja gitu saya bilang arjuk kata saya mohon waktu kita gak cukup jadi lak 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 ananzil saya turun dia turun naik ke atas sekedar jarah rupanya bukan sebentar satu jam saya udah aduh saya datang lagi assalamualaikum sidi naam ngobrol lagi saya sidi naam ada kapal terbang kapal sudah terbang disini pas turun ayo kairpot disini sudah ketinggalan habis waktunya habis khalas nerja udah pulang gak ada geratak gerutu gak gak ada pulang ya rubah besok pulang ini bisuhulah rupanya alamana ahamiyatu ziyarah dan itu bukan sekali itu berkali-kali selalu ketinggalan pesawat itu gara Allah artinya hayatuhu birruhih satu hari dua hari wah kok iya dua hari rupanya tidak dua hari malam itu juga subuh wafat dan beliau mengajak kita untuk begadang sampai pagi rupanya nungguin wafat naam itu hak juga nah udah biar besok aja nanti juga mati dan banyak sekali apa al-baraka wal-rahmah disitu naam wa min habdi Allah ayyusadi quatu ilan tasaf ilan haji min akadiri min awliyata awulamana awlumara wa min pasiyati shaykh mahjidin min abad ilan ilan tasab lakuk ilan akadiri fahda antap an bin asabihi walau bin asib fadak ul bayna dabila syafsi wabayna 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 swahib dirosh fadak wabayna nah ini juga hak ya misalnya salah seorang ada yang mengaku bahwa dia punya nisbah ya atau punya nasab kepada salah seorang pembesar ulama misalnya saudara kita mengaku keturunan wali anu ulama anu umaro anu raja anu sultan anu kita tidak peduli apakah dia benar atau tidak tetapi ya adab kita dalam suhbah dalam bergaul mempercayainya saja semuanya untuk memelihara al-wud sebetulnya kita jangan berpikir benar atau tidak benar tapi wud itu lebih utama untuk dipelihara cinta jalinan kasih jalinan kasih sayang kepada sesama itu yang kita utamakan untuk kita pelihara kita jaga makasih nashaykh muhiddin ibn al-arabi at-ta'i ketika saudaramu ada intisab kepada salah seorang pembesar maka hati-hati agar kita tidak mencederai nasabnya walau itu nasabnya bersambung kepada kita kita tidak tahu benar atau tidak tapi kita benarkan saja masa sih kamu sama sama saya putus sekali kamu itu tidak berhadap dalam sohbah karena dengan mencederai itu berarti kamu masuk antara orang itu dan antara Allah juga antara sahibul piraj maka kamu akan jatuh kepada dosa besar dikatakan mencelana sab itu kufur mencelana sab itu kufur artinya kufur sebuah pengingkaran sebuah pengingkaran kepada hayat tabi'iyah fitrah bahwa seseorang mendapat artinya fadliyat afdliyat mumayizat dari Allah di bumi ini bilmal bilmansab bilmansab dan itu ada dalam kehidupan sosial maka ketika kita bergaul bersubah maka kita menghargai tersebut tidak mengingkari kepada anugerah Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan kita mencelak maka berarti kita terjebak kepada penghinaan kepada orang yang kaitannya kepada Allah dan juga kepada sahibul firas sahibul firas yakni selamat menikmati ini kan tukilan menghina nasab yaitu kan kita tidak tahu yang tahu hanya dia dan Allah ada pun pernyataan sahibul piraj mungkin ada sambungan wasiat sebelumnya sahibul piraj itu artinya seorang yang sakit yang mulazamatu fil firaj nah selamat menikmati dan hak berikutnya adalah kita tidak boleh mengkapirkan kepada saudara kita dengan sebab satu dosa bidambin walaulana nasubihi bukan karena masalah orang berlembut dalam masalah dosa tersebut namun adab untuk mudah mengkapirkan kepada saudaranya disebabkan satu dosa tertentu karena orang sekarang ini tidak ada warok dalam kalam warok itu bukan hanya dalam mal tetapi warok fil kalam warok fil mal bal warok fil wakt orang banyak ngomong yang tidak ada artinya berarti menunjukkan bahwa tidak warok orang banyak membuang-buang waktu idu'atul wakt hadamin khillatil warok maka sidi al-imam an-nawawi yang ditukir oleh sidi Ahmad Zarruq dan sidi imam an-nawawi pun wahuwa as-shahzili juga mengambil perkataan dari tarbiyah as-shahziliyah yang usul ut-tariqah itu kan asalnya dari pada sheikh an-nawawi lalu ditukir oleh imam Zarruq dijadikan satu buku tentang usul ut-tariqah karena sheikh Zarruq dan sheikh an-nawawi min-tariqah tisaziliyah beliau mengatakan bahwa takwa itu untuk apa namanya tahakkukuhu untuk merealisasikan ketakwaan itu dengan dua tiang bil-waro wal-istiqamah dan waro itu tadi menjaga pudhuliyat al-kalam pudhuliyat al-waqat pudhuliyat al-mal pudhuliyat at-ta'am makanan makan banyak itu juga min-kilat il-waro banyak waktu kosong yang tidak ada isi taat itu juga min-kilat il-waro banyak ngomong yang macam-macam itu juga min-kilat nah oleh karena itu kita tidak boleh mengkapirkan tetap meskipun orang itu mudah mudah orang itu ngomong tentang keburukan orang lain karena memang orang sekarang kilat kilat waro kilat waro ihim fil-kalam dan orang sekarang susah untuk mengetahui ya semua kata-kata yang menyebabkan kekapiran dengan kata-kata itu menjadi kapir seperti Allah itu terjadi sekarang lihat di twitter-twitter katanya saya gak pernah semuanya katanya ketika ada kasus ulama siapapun ulama karena meskipun dalam pendidikan itu tegas untuk melakukan ini itu di dalam tasawuf azimah tetapi dalam mengikhtiram orang itu Masya'Allah sehingga artinya kita diberikan pemahaman untuk Allah nakhaf alal alim artinya untuk tidak khawatir kepada orang alim apapun yang dilakukan jangankan demikian ketika selama orang itu bicara bi'ilmih meskipun kita tidak bisa mendapat kalau dia bicara bi'ilmih maka dia tidak keluar dari kesalahan masalah perkara yakni kalbukulubuhum atau arwahuhum itu adalah syait namun ihtiram kepada apa yang Allah telah menghormati mereka para para ulama saya teringat satu hadis dimana di akhirat itu para ulama dikumpulkan oleh Allah disuruh menghadap dan mereka yang paling tahu betapa banyaknya dosa mereka karena banyak tahu yang haknya jadi tahu kalau memang tidak memenuhi perintah itu maka dialah paling berat berjalan untuk menghadap kepada Allah dengan kepala yang tertunduk dengan kaki yang berat dilangkahkan dengan hati yang penuh ketakutan tiba-tiba Allah mengatakan angkat kepalamu aku letakkan ilmu di hatimu bukan untuk aku siksa sekarang aku ampunkan engkau tapi orang sekarang kilatua ra'ihim pil kalam ulama salah habis selama itu ulama ulama dengan catatan memang dia alim leho ilmu gitu ya karena ada kandung dipanggil ulama padahal dukun misalnya jadi ulama Allahuakbar apapun dia ketika ingin melakukan mesti dia melihat kitab mereka akan bersandar kepada itu jadi itu yang tidak dapat diprediksi ya orang memang orang istilahnya gak cukup bahwa itu dia tajam sekali langsung paham langsung hafal mesti matang dalam pengamalannya dan mesti matang dalam beribadahnya ya ini yang sering orang kita tidak meragukan kealimannya kecerdasannya tetapi kematangannya untuk memahami itu yang dia terkadang mengikuti ahwa dalam berkata salah satunya menghina ulama nah maka kata Imam Asha'roni orang sekarang itu susah untuk mengetahui kata-kata yang menyebabkan yang mengakibatkan kata-kata itu mengkufurkan seperti yang dikatakan oleh Shaykh Al-Islam As-subki Amrul Ha'il gitu Ada satu perkara yang memang luar biasa ini sedikit sekali yang mengetahui perkara ini bahwa ada orang yang dibakar di api neraka yang dia yang dia artinya tidak berjalan di atas hukum-hukum Islam juga di dalam kehidupannya dan juga tidak dalam kematiannya itu semua bisa babil kalam saudara kita banyak takfir 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 itu takfir itu Amrul Ha'il sedikit-sedikit orang neraka 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 padahal di dalam babul mawa'iz itu adalah min babi tarhib dan kita wajibkan menolong kepada saudara kita untuk tidak masuk neraka dan salah satu menolong diri kita untuk tidak masuk neraka itu juga menolong orang lain untuk tidak masuk neraka time now Alhamdulillah 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 Suratul Haq Walaukana kafiro Alhamdulillah 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 Tidak ada kaitan Maka itu sebab kita dianjurkan untuk Mengingini kebaikan Kepada saudara kita Seperti kita mengingininya pada diri sendiri Itu ada Sohbah Ini Zaman sekarang yang memang Sedikit warok di dalam kalam Tidak ada salah Dalam Perbuatan Hanya Hanya Katakan ulama itu Mengatakan sesuatu yang Do'if katakan Yani Fil-aqwal 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 ulama Biduni terbiah itu sebabnya Ya sekarang kan orang Ya Kuliah-kuliah Kuliah alim gitu kan Maka Tidak ada warok Itu menunjukkan Bahwa susahnya orang Bertakwa Itu sebab Sidi Ahmad Zarud Mengatakan Innal ilma La yajalut takwa Bahwasannya ilmu itu Tidak menjadikan takwa Yang menjadikan takwa itu adalah Ya amal kita yang karena Allah Tapi juga Dengan ilmunya Itu yang menjadikan takwa Nah Maka Beliau mengatakan Bahwa musuh kita adalah Perbuatan Orang yang Orang yang diperintahkan oleh Allah Untuk memusuhinya Perbuatannya Inilah Adawah syar'iyah Permusuhan yang sah Menurut agama Tetapi permusuhan kita Kepada orang Itu adalah Adawah tobi'iyah Itu bukan Tidak syari'i Itu tobi'i Karakter manusia itu Enggak suka dengan orang Kalau dia yang Enggak cocok Enggak cocok Enggak suka Enggak ada urusan Tidak suka Kita hanya tidak suka Artinya membenci atau bermusuhan Yang bersifat syari'i Ada pun orangnya Maka Kita serahkan Libani'ah Libani'ah Wahoah Allah subhanahu wa ta'ala Allah lah Yang Bangun Mendirikan Tubuh manusia itu Maka Allah lah Yang bertagung jawab Dengan Tubuh itu Nah kemudian Pada umumnya Orang Membenci itu Kepada zatnya Ketika ia mendengar Bahwa orang itu jatuh ke haram Ada pun jika Mereka mendengar tentang dia Bahwasannya Dia berbicara Tentang mereka sesuatu yang mereka Tidak sukai Karena mereka membenci Anaknya apalagi Membenci dirinya Lalu Menghinakan Menghinakan merendahkannya Lebih dari itu Bahkan mereka Sebagian menyangka Anahu musibun pihtikari hilahu Wa ghaaba anhu anna minal jahl ma'in Ini orang Tidak mengerti sama sekali Bahwasannya Merupakan satu Kebodohan yang tulen Merendahkan Seorang hamba yang Siapa yang mengurusi orang itu Ya Allah Ngapain kita merendah-rendahkan Orang yang diurusi oleh Allah Allah yang Menambah nafasnya Yang mengatur hidupnya Yang memberi makan Yang mengatur pikirannya Yang mentakdirkan keburukannya Blah-blah Dan itu semuanya Hikmah bagi kita Ujian Bagi kita bahkan Dia menjadi sebab Kebaikan Kita mendapat Pahala Menaikan derajat Diampunkan Dosa Coba bagaimana Tidak orang Menggibah kita Kita dapat pahala Urusan apa kita Dengan mereka Untuk membenci Kepada orangnya Sifatnya saja Yang buruk Kita dikasih pahala Ya Nah inilah Minal jahlil mahd La ilaha illallah Naam La ilaha illallah Fa'adabiyye Ja'adabiyye Dan Fa'adabiyye Fa'ibna Duh Ya'adabiyye Ma'amara Anbah 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 Wa'innam Amar Anbah 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 Wa anta bayru muhtakirin damu Wa ta'am al-kaulatu s.a.w. Wa alihi wa s.a.w. Inna nashyaratun akrabu lihata Fama karila datana Wa inna makarila lihata Alladhi wa wa'adhu sifatila Fa'ulimah anta anjawatan al-dufah Anjawat sifat Bidadi anna rupada haslamu Maka hindarilah Wahai saudaraku Kata al-imam asya'arani Bahwasanya Allah Tidak memerintahkan kita Untuk merendahkan siapapun Daripada makhluk Allah Namun kita diperintahkan Hanya kita diperintahkan Untuk mengingkari perbuatannya Untuk kita tidak ikut Tidak tiru Dia berbuat mungkin Mungkin dia sudah Sudah diampuni oleh Allah Karena jika tidak Maka kita pula akan Di uji oleh Allah Dengan dosa Yang kita lihat pada saudara kita Dan kita rendahkan orangnya Maka Allah akan mengujinya itu Dosa itu kepada kita sebelum mati Kita disuruh untuk Melakukan amar ma'ruf Nahimun karit Menyuruh orang yang maksia Dan mencegahnya Tapi tidak untuk Merendahkannya Coba renungi perkataan Nabi ketika Nabi mengatakan Itu bawang putih Kenapa? Baunya aja Bawang menfaat Bawang putihnya itu Banyak sekali Banyak sekali Menfaat bawang putih Untuk Artinya itu Nabi tidak memenci kepada Zatnya Tapi memenci kepada Baunya Yaitu sebagian Sifatnya Maka demikianlah kita Kepada kafir Kita benci kepada Sifat Mungkin dia Islam Ya Khiyarukum Pil Islam Khiyarukum Pil jahiliya Wa khiyarukum Pil Islam Iza faqihu Nah Wa min haqqilami Adalak Iza haqsara Bainan Wa bainan Waqfadun Ayyasi Dibad Bila hasilihi Akkara Minna Al-Fabda Waqfad Mula A'ad Al-Fabda Khabatkan Al-Fabda 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 Allah Kull Lama Duki Rasmuhu Bi Khakrat Allah Bi Hayy Yad Nuh Ad Dhanu Allah Sahih Ya Akhlaq Itu Akhlaq Maka Sering Apa Saya pernah Menyaksikan Syaih Hunama Menasehati Seorang Suami Istri Yaitu Yani Anba Bita'adud Ada Wang Lanang Kawin Maning Muarah Istrinya Itu Sampai Berkata-kata Yang Sangat Buruk Dan Menghancurkan Wood Antara Suami Istri Sebab Kata-kata Itu Dia Lupa Bahwa Nanti Akan Damai Tapi Ketika Damai Pun Sudah Tidak Jernih Lagi Hubungan Kisah Itu Dan Banyak Orang Poligami Ini Saya Langsung Ke Contoh Yang Real Ini Orang Poligami Dia Bisa Bermesra Dengan Yang Kedua Yang Kepertama Tidak Kenapa Karena Tidak Menjaga Lidah Untuk Menghancurkan Wood Ketika Dia Melihat Saudaranya Burukan Sukhba Itu Bukan Hanya Kepada Sesama Bayan Zawjah Artinya Bayan Zawud Wa Jawzah Bayan Walid Walad Bayan Akh Asyakiq Ya Jadi Baynahum Tetap Ada Hak Sukhba Dan Itu Terjadi Di Sektor Lingkungan Kehidupan Apapun Saya Saya memahami Ketika Syekhuna Mengatakan Kamu Jangan Kamu Marah Marah Tapi Marah Dengan Adab Sisakan Untuk Suatu Masa Kamu Akan Berbaik Dan Kamu Perlu Wood Untuk Merasakan Indahnya Hubungan Kamu Kalau Tidak Itu Akan Rupanya Itu Saya Sebelum Tadu Belajar Itu Jadi Begitu Tau Oh Ya 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 Begitu Saya Wakau Ala Hada Belmusibah Ya Ketika Istri Mengomong Itu Saya Stop Jangan Kamu Rusak Wood Kita Ya Karena Kamu Memerlukan Ini Dan Saya Juga Memerlukan Itu Tanpa Wood Tidak Berjalan Pergaulan Itu Gak Bisa Dan Umat Islam Sekarang Kehilangan Itu Wood Terutama Adab Mereka Kepada Ulama Itu Sudah Sudah Zaman Sahabat Hati Hati Dari Zalatil Ulama Sekarang Melihat Gak Ada Adab Ya Memang Sebabnya Sebabnya Itu Yang Membolehkan Itu Apa As-siasah Itu Sebabnya As-siasah Hiat-tiasah Politik Itu Mesti Apa Ya Mesti Ngamuk-ngamuk Gak Karuan Nah Maka Sidi Imam Sharoni Mengatakan Dulu Jika terjadi Wakfah Maka Untuk Menambah Mana Ketika Ketika terjadi Wakfah Terjadi Misalnya Kerenggangan Ya Bisa Bapun Sebabnya Terjadi Kerenggangan Boleh Jadi Kerenggangan Gara-gara Beda Presiden Pilihan Banyak Yang Wakfah Bahkan Ada suami Istri Yang Istrinya 01 Suaminya 02 Terjadi Wakfah Nah Ketika Wakfah Banyak Bainal Ulama Antara Ulama Berbeda Pendapat Wakfah Nah Ketika Terjadi Wakfah Adabnya Kita Justru Lebih Banyak Menceritakan Kebaikan Dia Jangan Keburukannya Kebaikannya Yang Lebih Banyak Kita Ceritakan Lebih Dari Sebelum Terjadi Wakfah Apa Ya Lagi-lagi Tadi Muroatan Lil Wud Sebetulnya Itu Untuk Menjaga Wud Karena Bagaimanapun Kita Punya Satu Titik Yang Menarik Kita Untuk Bersatu Tauhid Ada pun Kita Berbeda Masalah Aroh Wal Aqwal Tetapi Kita Tidak Dapat Menolak Menghindari Ketika Sudah Ada Panggilan Itu Nuktoh Wahidah Bahwa Tauhid Itu Sebab Kita Perlu Wud Apapun Perbedaannya Walau Yani Ma'a Ikhwanuna Minal Salafiyin Al Khawarijin Auxi'in Tetap Ada Di zaman Salafu Soleh dulu Mereka Memuji Musuhnya Ketika Mendengar Namanya Disebut Namanya Di depan Oh Masya Allah Sampai Orang Menyangka Bahwa Orang Yang Lagi Dipujinya Itu Adalah Orang Yang Paling Dicintainya Atau Pencintanya Dulu Kita Tidak Saya Saya Dulu Enggak Menyebut Ahbabuna Wa ikhwanuna Minal Wahabiyin Itu Ba'da Allaman Assyaykhuna Beliau Selalu Menyebut Yang ikhwanuna Salafiyin Ahbabuna Salafiyin Nanunu Khalifuh Saudara Kita Kekasih Kita Itu Orang-orang Salafiyin Dan Kita Memang Tidak Sependapat Dengan Mereka Tetap Menyebut Ahbabuna Minal Salafiyin Wahum La Yafhamuna Al Hakikah Ini Tidak Masing-masing Laknatullahi Alayyuh Dan Orang Salaf Dulu Tidak Berhenti Berhenti Menyebut Kebaikan Di hari-hari Dia sedang Marah Kepadanya Maka Kita Dianjurkan Untuk hati-hati Kita jangan sampai Mencederai Nama baiknya Karena boleh jadi Nanti terjadi perdamaian Ketika sudah damai Tetapi Kejernihan Cinta itu Sudah rusak Itulah tadi Saya teringat Tentang Suami Istri Itu Betapa Banyak Orang Tidak Menyadari Bahwa dia Perlu Sofa Ul Wud Coba kita Dengan istri Itu Ketika Tidak Tidak terjadi Apa Cinta Kita Jernih Tapi Ketika Kita Gara-gara Ngomong Buruk Rusak Itu Kejernihan Cinta Ketika Kita Tergiring Oleh Situasi Dan kita Menuju Kepada Kedamaian Kita Tidak Lagi Mendapatkan Kejernihan Cinta Itu Seperti Pertama Dulu Maka Adabnya Ketika Kita Lagi Marah Lebih Banyak Memuji Mereka Agar Kejernihan Wud Itu Tetap Terjaga Dan Terpelihara Itu Min Hukuki Sohbah Ya Min Wajibatuna Ila Sohbah Berapa Banyak Coba Orang Bermesraan Sampai Punya Anak Enam Tapi Tiba-tiba Dengan Satu Kata Mereka Melupakan Anaknya Dan Istrinya Selama Lamanya Itu Semua Dengan Sebab Lidah Itu Sebab Orang Di dalam Tasawaf Itu Kenapa Killa Tul Kalam Karena Ada Waro Fil Kalam Wal To'am Wal Naum Wal Khiltah Wal Awkat Untuk Membangun Pilar Takwa Sebetulnya Orang yang Takwa Itu Kesibukan Realnya Adalah Waro Dan Istiqamah Itu Kesibukan Realnya Orang yang Takwa Mesti Dia Menjaga Bicaranya Tidurnya Makannya Dan Mesti Dia Melakukan Yang Terbaik Itu Sebagai Surah Daripada Istiqamah Dia Tidak Merasa Cukup Dengan Dengan Apa Yang Dilakukannya Untuk Terus Meningkatkan Agar Lebih Baik Itu Sebetulnya Takwa Suruh Ingat Katanya Dulu Anda Pernah Makan Roti Bersama Dia Dan Dia Pernah Memberikan Kebaikan Dulu Kita Melihat Sering Sekali Orang Sekarang Bila Saudaranya Melakukan Kesalahan Terus Lupa Terutama Orang Tua Abang Orang Tua Mereka Punya Kebaikan Yang Tidak Bisa Apus Oleh Kesalahan Yang Kita Lihat Karena Tidak Sesuai Dengan Kondisi Kita Kepentingan Kita Kemaslahan Kita Tapi Anak Muda Sekarang Terus Orang Tua Rasanya Sudah Enggak Bener Hilang Terutama Di keluarga Al-Fakir Sering Memperhatikan Melerai Perkara itu Di tengah Saudara Stop Mereka Dulu itu Luar biasa Sampai Kita Mendapatkan Hikmah Kebaikan Adalah Karena Pekerjaan Mereka Dan Perbuatan Mereka Tahu Tidak Ketika Orang Berbuat Buruk Dan Kita Kemudian Tergiring Oleh Perbuatan Buruk Kita Menjadi Memilih Yang Baik Kan Bisa Babihin Mestinya Kita Bersyukur Kepadanya Meskipun Mereka Berbuat Buruk Dengan Mereka Berbuat Buruk Kita Jadi Memilih Yang Baik Itu Disebabkan Karena Kita Tidak Hudur Bersama Sahibul Hadrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Wa Minhaqqil Akh Ala Akh Wa Minhaqqil Akh Al-Akh Al-Iqad Di Mahawad Jawa Al-Taruri Yata Al-Iqad 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 Nah Ini hak Juga Kita Apa Mempersembahkan Artinya Keperluan Yang Bersifat Apa Dururi Primer Primer Apa sekudar Yang penting Sekali Primer Kita Mesti Mempersembahkan Kepada Saudara Kita Akan Keperluannya Yang Dururi Tetapi Untuk Melakukan Ibadah Ibadah Yang Sunnah Karena Kebaikan Yang menfaatnya Sudah Sampai Kemana-mana Sudah Melebar Kemana-mana Itu Lebih Abdol Daripada Orang Yang Kasir Ala Faile Naam Allah Allah Ketika Ketika Kita Mencaci Saudara Kita Lalu Cacian Itu Sampai Ke Orang Itu Kita Mesti Segera Untuk Meminta Ampun Apa Kaspir Ras Itu Menunjukkan Bahwa Dia Apa Salah Ya 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 Daripada Dia Merendahkan Dirinya Menjatuhkan Dirinya Dan Ya Ya Kalau perlu Kita duduk Di sendalnya Untuk Memohon Ampun Bahwa Ya Kita Telah Ya Subuh Ya Bahwa Kita Telah Ya Dan Menunjukkan Menjahirkan Penyesalan Terhadap Ya Apa Apa Atas Apa Yang Kita Telah Mencaci Hak Saudara Kita Itu Dan Terus Sehingga Saudara Itu Merasa Kasihan Kepada Kita Merasa Sayang Lagi Kepada Kita Ya Maka Kalau Juga Belum Saudara Kita Menyayangi Kita Kita Masih Terus Untuk Mencaci Diri Kita Bahkan Mengakui Bahwa Kita Zalim Tapi Sedikit Sekali Orang Ya Kami Sering Menyiasikan Masya Dia Bukan Mencaci Hanya Tergeretik Di dalam Hatinya Dia Merendahkan Itu Salah Seorang Dia Cium Kakinya Kenapa Kena Hatiku Ya Datang Syaitan Dan Merendahkan Ya Itu Dilakukan Oleh Seorang Syaih Guru Kepada Muridnya Ya Allah Itu Sebab Hukuk Suhba Itu Allahu Akbar Saya Suka Membaca Kitab Sidi Imam Ash'ar Ali Karah Alayna Syaih Daiman Karah Awal Wal Wasat Wal Akhir Awal Akhir Akhir Ketika Beliau Ingin Mengijazahi Kitab-kitab Imam Syahrani Al-Tariq Saziliya Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir Ketika Membaca Kitab Imam Syahrani Terutama Tentang Kawaid Tasawuf Al-Fakhir Jangan Merasa Jangan Merasa Sebagai Sufi Apalagi Syaih Murid Pun Tidak Cukup Jalimuri Tidak Cukup Syarat Ya Daqiq Imam Syahrani Itu Adabnya Setelah Beliau Ya Ditarbiah Kepada Sidi Ali Al-Khawas Lihat Semua Kitabnya Mesti Ada Tukilan Sidi Ali Al-Khawas Meskipun Berbicara Tentang Tafsir Kenapa Bila Beliau Habis Mentafsirkan Satu Ayat Al-Quran Mesti Beliau Datang Ke Gurunya Maya Rukaya Syaihi Anna Hadih Al-Ayah Ini Lalu Dia Sebut Di dalam Kitabnya Sidi Ali Al-Khawas Bukan Tidak Termasuk Di dalam Daftar Ulama Besar Imam Syahrani Yang Masuk Ke Dalam Ulama Besar Gurunya Tidak Tapi Tetap Beliau Selalu Dalam Semua Ketulisannya Dia Istifsar Kepada Gurunya Sidi Ali Al-Khawas Nah Allah 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 wafi mahan dalha aksyadu iqbal ma'adira man yaitika mu'atadira idbara indata ki mahala au hajara faqat atah adha man yurtika zaliru waqat anjallaka man yusyika mustafira wa aksyadu kila liqat asa jilaika kulali wa maqarbul fadda'ana tudjihah kun tukat atah wa ahdata udhra dia tudhabi inda al-yakidhah wa aksyadu idha'ana masyadu ilaika yawma fajawiz anfasawihil karhira fa'idna syafi'iyya wa haditha bisna bin sahi'in adil mudhira adil mudhari anna allaha yaktubi yutrin ahidin al-faihira wa waqat anjallaka man iqtabara ilayyahu bima'atwati al-yakbal haqan alihi kalfati'ati mitlas wa'idhi ma'aks wa min kalam isini adal Allah subhani bidha'i'atum ya'akundu mun oughtadiran fakbal la siya'mayın walam jirmukut fa'idna biyatik afatibu fi'alri riqatat bi'atifi'i fal terminah jih'an'a'basihil bin law fal terminah jih'an'a'basihi bin law wal yatun naha salah satu hak artinya kewajiban kita menerima saudara kita yang meminta maaf meskipun minta maafnya itu tidak beneran palsu minta maaf-maapan bahkan kita sudah memaafkan sebelum diminta sebetulnya adabnya itu dan seharusnya kita pun dengan suami istri itu kita mestinya sudah kosongkan semua bahwa saya akan memaafkanmu apapun yang terjadi mestinya itu sudah dikosongin semua jangan sampai diminta lagi nanti sudah sehingga permintaan maaf itu hanya merupakan rumzul mahabbah itulah orang yang mempunyai sofa'ul wud nah maka diriwayatkan bahwa jika seorang jika saudaramu datang kepadamu ingin mencabut dari dosanya meminta maaf dosanya maka terimalah iktidarnya itu baik itu muhikan atau mubtilan benar atau enggak enggak penting bagi kita yang penting kalau kita sudah apa namanya kalau ucapan dia sikap yang zahir dia itu sudah apa sudah memenuhi syarat untuk kita anggap betul kita kan orang jika salah kan kita kepengen orang itu minta maaf kepada kita kan ya udah yang penting minta maaf sampai sampai ada orang yang sombong ya ayo minta maaf mesti bunyi itu minta maaf kalau enggak bunyi waduh habis itu iya dia minta agar orang minta maaf itu mesti dibunyikan itu sebab lihat anak kecil itu susah untuk minta maaf maka kita dianjurkan anak kecil itu jika salah minta maaf enggak mau itu karena nafsu anak kecil kan belum punya akal-akalan kan ya untuk membohongi maka saya minta maaf iblisnya belum belum lancar gitu menggodanya belum nah maka tetap kita paksakan artinya kita didik dalam arti paksakan kita didik anak itu agar minta maaf kalau salah minta maaf minta maaf ya katakanlah budaya minta maaf itu mesti ditanamkan sehingga sebagai apa konsekuensinya dia pun akan menerima iktizar saudaranya nah maka jika ada saudaranya yang minta maaf maka maaf dia tahu betapa susahnya itu orang minta maaf maka apabila ada orang yang sudah secara zuhiri minta maaf udah maafkan mau bener atau tidak Allah kamu ini minta maaf karena ada maunya kan gitu enggak enggak ada tetap kita maafkan muheqon kalau tidak lam nyarid alal haud ya maka ia tidak akan datang kepada haud telaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imbalan orang yang mengampunkan kesalahan saudaranya maka dia akan dapat minum daripada ya haudul kawthar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahkan wakil orang yang memaafkan kesalahan saudaranya dia akan meminum haud dari tangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini sesuai dengan yang dilantunkan dalam kawthar terimalah perminta maafkan perminta maafkan perminta maafkan orang yang datang kepadamu kita jangan pikir bener atau tidak mungkin bener mungkin tidak tapi kalau dia sudah datang minta maaf maafkan karena fakod ato'aka man yurdika zahiruh yani ato'aka yani khoda'a alaik zahirnya sudah khoda'a alaik maka sudah itu kan sudah yurdik yani ya kemudian sebaliknya qod ajallaka man yusika mustatira dia pun dia pun kalau 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 masih tidak suka tidak sukanya juga ngomong di belakang ya maka perkataan daripada Allahumma salli hakim akirmizi kalau tidak salah daripada perkataan dia wafi makna jika jika orang jika ada orang yang tidak berani ya tidak mampu maksudnya menunjukkan kebencian di depan padahal dia benci itu berarti apa engkau mendapat kemuliaan dari Allah sudah cukup dia sudah ngomongnya minta maaf di belakang medumel sampai sedumel dumelnya itu tidak ada urusan itu adalah penghormatan dari Allah sebetulnya jangan kamu di depan saja di belakang ya terserah artinya kalau dia hanya berani di belakang berarti Allah sudah menutupinya dan engkau berarti dihormati oleh Allah sehingga membuat dia tidak berani ngomong di depan mu jadi kita sampai kepada orang di belakangnya mesti ngomong itu orang yang masuk kepada urusan Allah dan urusan dikatakan kepadaku ada orang yang berbuat artinya berlaku buruk kepadamu nah sedangkan engkau adalah orang yang hebat kalau orang hebat itu dihina itu aib lalu aku jawab dia sudah minta maaf karena diyatnya dosa menurut saya itu iktizar saja sudah bayarnya itu upetinya itu nah ketika seorang teman minta maaf kepadamu satu hari maka sudah lepaskanlah semua kesalahan yang banyak itu karena ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh imam syafi'i dengan istadiyan sahih dari sinal mughirah dari Allah subhanahu dari rasulullah salallahu al-mukhtar Allah menghapus dosa yang ribu-ribu itu dengan satu ampun dengan satu permintaan maaf kepada Allah ampunkan semuanya sebetulnya sebetulnya orang yang mampu memberi maaf orang itu adalah orang yang sudah diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika orang tidak mampu memberi maaf karena Allah belum memberi maaf itu kepada dia yang dia berikan kepada orang lain maks itu um mut liar pungli upeti dan juga dari perkataan sidi alih al-khawat jika saudaramu datang minta maaf terimalah apalagi sudah lama dia minta maaf dia berdiri untuk minta maaf nah kalau tidak ada hati yang lembut untuk saudaranya dari salah seorang maka dia harus mencaci dirinya kenapa saya susah memberikan maaf kata istri masih sakit bang disini sakit katanya gitu maka perbaiki dirinya mesti dia berkata kepada dirinya nah hei hei nafsu saudara kamu sudah datang minta maaf kamu ini seperti ya seperti itulah kita mencacinya gitu padahal kamu juga banyak sekali melakukan kesalahan kepada saudara kepada saudaranya maka kalau begitu kamu lebih buruk daripada dia kita tidak memberikan maaf kepada orang yang minta maaf berarti kita lebih buruk karena seolah-olah kita tidak punya salah padahal itu satu kesalahan yang lebih buruk daripada keburukan yang dia meminta maaf kepada kita ketika kita tidak memaafkan kepada mereka salah satu orang yang sebagian supi mengatakan saudara yang perlu untuk meminta maaf kepada saudaranya itu tidak saudara akhirnya ukuran kita itu orang yang memenuhi hak suhbah adalah sudah memaafkan sebelum saudara itu minta maaf ya tadi saya bilang sudah nolid itu seperti suami istri pokoknya saya nolid setelah itu if'al matasha ya faqad gafartuk silahkan lakukan apapun kepada aku aku sudah ampunkan kenapa karena mahabba karena ahbab nah sedangkan orang di dalam jalinan kasih antara murid dalam tarikat mereka tidak paham adabus suhbah itu sebab tetap terjadi permusuhan di madrasah mahabba ya sedikit saja salah seperti orang lain padahal dia berada dalam safi'inatul mahabba nah ini yang tidak dimengerti wala min ahli tarik bahkan itu bukan orang tarikat sampai saudaranya minta maaf maaf baru dimaafin itu kenapa yukimuna lil khalkil ma'adhir qobla'an ya'taziru ilayhim udah dinolim dulu kamu minta maaf minta maafku sudah kamu ambil semua maka lakukanlah semau maafku maafku na'am satu lagi Allah 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 Tuhan 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 Allah Ini hadat sebaiknya al-ulama Memang artinya Hasadul ulama itu Waqih Itu hak Adalah Menunjukkan Kegembiraan yang besar Kepada saudara kita Ketika melihat Saudara itu orang yang Banyak taatnya Dan orang semua Pada Datang kepada orang itu Dulu cerita Si Sheikh Abdul Karim Tanarak, beliau di Mekah Tinggal wafat Dan hidup di Mekah Terkadang turun ke Banten Apabila turun ke Banten Kan orang Apabila orang Beliau datang Orang semua Berduyun-duyun itu Menuju Sidi Abdul Karim Tanarak itu Akhirnya Kiai-Kiai Banten Sekitarnya Hasad Kata bahasa Banten Weh Abdul Karim Teka kambing pada merana Ayam pada merana Itu Hasad Itu Hasad Padahal kita gembira Ya Allah Mestinya Kedatangan Apa orang yang Alim Orang yang Masya Allah Tapi Hasad Itu Hasad Itu sebab Komabihida'ul Hasad Itu Penyakit Hasad Itu Bangkit Ketika Jadi demikian Maka Al-Hasad Diakulul Hasanat Kama ta'kulun Nari Al-Khatab Dari wasiat Sidi Ali Wafa Hati-Hati Dengan Hasad Kepada Orang Yang Menjadi Pilihan Allah Ya Alaik Kenapa Karena Engkau Akan Di Apa Kalau Manusia Berubah Jadi Monyet Itu Apa Namanya Terkutuk Ya Ya Terkutuk Maka Engkau Akan Terkutuk Berubah Rupa Kamu Menjadi Orang Hasidin Iblisi Kama Seperti Iblis Itu Kan Malaikat Gara-Gara Hasad Kepada Sidna Adam Maka Berubah Menjadi Syaitan Ya Nah Ini Terjadi Pada Sidi Ahmad Al-Badawi Itu P-Tontasana Yang Nama Nama Tontok Dulu Sekarang Tontok Sekarang Tontok Dulu Tontasana Namanya Ya Ketika Sidi Ahmad Al-Badawi Sidi Ahmad Al-Badawi Dari Pes Ya Dari Maghrib Datang dari Negeri Maghrib Itu Banyak Sekali Kutbul Awliya Di Mesir Itu Minal Maghrib Sidi Abdul Hassan As-Sajili Minal Maghrib Ya Dan Sidi Al-Badawi Minal Maghrib Sidi Ahmad Idris Minal Maghrib Hatta Sidi Abdul Wafa As-Sajili Minal Maghrib Ya Semua Kutub Kutub Yang ada di Mesir Minal Maghrib Sidi Ahmad Al-Badawi Datang Dari Pes Ketontok Tapi Disitu Ada Sohibul Iwan Artinya Ada orang Yang dimuliakan Itu orang besar Ya Sohibul Iwan Yani Sohibu As-Sifatil Azimah Ya Artinya Seorang yang Dimuliakan lah Di hormati Ya Sampai Sampai Digelarinya Wajhil Qamar Ya Artinya Wajah rembulan Karena dia memang Orang baik Di hormati Ya Dan Karena Wali Azam Ya Orang Salih Abid Zahid Yani Wali Tapi ketika Datang Sidi Ahmad Abdawi Hasad Ya Ketika datang Hasad Kenapa Wanqolaban Nas Ilaih Bil'itikod Karena orang Semua Pindah Kepada Sidi Ahmad Al-Badawi Akhirnya Nama Wajhil Qamar Itu Sudah mulai Menurun Sudah tidak Disebut-sebut Lagi Ya Sekarang Tempat dia Yang Kemudian Tempat itu Menjadi nama Provinsi Tonto Piton Piton Tasana Itu menjadi Tempat Sampai sekarang Itu tempat Tidak jauh Dari Sidi Dari Kubur Sidi Ahmad Abdawi Itu Itu tempat Itu tidak Terurus Sampai sekarang Jadi tempat Anjing Ya Gara-gara Dengki Itu Nah Kemudian Adalah Orang-orang Baik Ingin Mengangkat Nama Baik Lagi Itu Tetapi Tidak Lama Kemudian Hilang Sampai Dibikin Kenangannya Ya Dibangun Zawiyah Tapi Kemudian Datanglah Sidi Abdul Al Itu Min Khulapa Daripada Sidi Ahmad Al-Badawi Dia Khalifah Yang pertama Yang Mu'aruf Bil'karamah Banyak karamahnya Itu beliau Itu pun Dia yang Menendang Zawiyahnya Langsung runtuh Hampir sekarang Nggak bisa Dibu Itu Sampai Ada Satu Sejak Artinya Satu Kisah Karena Hasen Kepada Awliya Naqifuna Walhamdulillah Al-Fatiha 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 Asse Kisah Kisah